Memang dari saya, saya di rumah itu ada emak, ada papa, adek juga ikut saya. Misalnya saya itu dari sebelum nikah itu memang saya yang topang kelihatan. Pertanyaannya, ini utang pengennya lunas, karena saya ada bisnis yang bongkabur orang juga. Sekarang pertanyaannya apa dulu ke gue, yang surjan. Pengen lunas utang, berarti kalau mbaknya dari tadi ngikutin saya, tadi mbaknya bilang, bisa gak jangan ambisi dulu untuk lunasin utang, tapi apa? Syukurin dulu digerecokin sama emak, bapaknya, sama anaknya itu dulu. Karena mbaknya digerecokin kadang suka kesel sama orang rumah. Benar? Coba jangan kesel dulu sama orang rumah. Terus sama ini, Pak Haji, maksudnya kan saya juga ada bisnis nih. Bisnis apa? Asuransi sama fashion. Asuransi sama fashion? Fashion itu seperti apa? Baju, bisnis baju. Oh iya, terus? Nah terus, dulu sebelum saya, ini kan baru nih, utang yang di bank ini kan baru. Karena waktu pas kemarin mau ambil, dulu saya pernah ngambil rumah, ditipu orang, itu sekitar 80-an juta hilang. Ditanya nih? Pengen balik? Gak bisa. Kalau balik, duit di orang, gak bakal bisa. Tapi nanti diganti sama Allah 10 kali lipatnya, itu bisa. Sarannya gak boleh nginget-inget duitnya itu. Duit kita yang di luar itu gak boleh nginget-inget itu doang. Itu sama kalau misalkan barang kita dicolongin orang, banyak paji soalnya. Gak apa-apa, jangan diinget-inget. Kalau diinget-inget, itu yang bikin hajat kita lemong. Pokoknya, bandar kita yang udah pindah tangan ke orang, jangan sekali-kali ditagi. Kalau ditagi, nanti duitnya gak kebayar sama dia, penyakitnya dia pindah ke kita, itu otomatis. Tuh, kalau dia ada sakit leper, pindah ke kamu. Rugi dong. Udah gak usah ditagi. Terus tadi, kalau misalkan saya, saya kan ada bisnis nih. Maksudnya, biar suami saya yang ikut ke saya, cara mereka gimana. Tadi, pakai alat lamin yang kamu. Ada gak kamu alat lamin yang saya ada gak? Ya udah, tinggal dipraktekin. Tangan kiri, pegang. Bapak-bapak, ada urin yang pengen ngomong ya. Tapi ini tepok-tepok dulu di kupinya dia. Tapi mesti kering, jangan demok. Kalau demok, aduh, tawannya banyak. Udah, praktekin. Anak saya kan udah 10 tahun tuh ya, kepandang-kertan anak umpah Aji tuh laki. Iya. Waduh, ngelawan. Pak itu juga sama. Udah ada di grup lho? Udah. Ya udah, tinggal baca. Enggak gak ngelawan, kamu belum dipraktekin. Oke? Terus apa lagi? Itu aja sih, Pak. Sip, praktek ya. Nah, sekarang tinggal sedekah ekstrim. Praktekin buat hajarnya. Utang sama itu. Suami, biar dia mau ngikut kembangnya ya.